Terus kabel kuning Kabel kuning samping putih ini Kuning strip kuning putih Ini ke jalur B plus Ini ke jalur B plus Untuk ke modul sentraloknya Ini ke B plus Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Di Raja Limadgar Moana Rogo Oke semoga kita semua selalu Diberi kesehatan guys Bila mana ada yang sakit semoga diberi kesembuhan Dan jangan penyakitnya Dan kita semua dilancarkan Dalam mencari rezeki amin Oke kali ini Kita mau ngonten guys Ini kita mau ngonten Cara pemasangan alarm di mobil Bioslimu atau di mobil Apapun juga sama aja ya Oke ini kemarin kita sudah Predali semua Tadi malam kita predali semua Untuk door tim-door timnya Dan tadi malam mau kita video Agak gelap Jadi ini siang hari guys Ini kita videonya Tapi untuk Cara pemasangannya Kita cari aja yang inti-inti aja ya Cari-cari yang inti aja Biar jenengan Nggak bosen Nonton video kita Kalau lama-lama Kalau lebih seperti ini Oke dan disamping saya ini Sudah terpasang ya Terpasang Alaram Tapi ini saya pasang Cuma di ground Dan plus ada Sama ke central lock aja Belum final Atau belum total semua Oke ini kita pasangnya baru Nah ini Ini toanya belum kita pasang juga Ini toa Ini alarmnya Model inova ribbon ya Remote-nya Remote-nya model inova ribbon Yang kunci lipat seperti ini Jadi nanti ini Untuk kuncinya Tinggal dikir aja Disamakan sama mobil Ini untuk Toyota ya Biasanya PNP-nya untuk Toyota Dan ini untuk Buku panduan Remote-nya Ini disini Kompet semua Oke Ini kita akan bahas Yang inti-inti aja Biar jenengan Paham ya Untuk masalahnya Oke ini Di depan saya ini Sudah ada Nah ini ada Modul central lock Ini untuk Berupet Tapi ini Bisa dipahami Yang inti-inti aja Nah disini Ada Kabel warna merah ya Kabel warna merah ini Jalurnya untuk Ke B plus Atau ke strom langsung Nah ini Ini kita cari Di bawah Di bawah Cover setir Biasanya ya Nah ini Dicek ringnya Terus yang sampingnya Hitam ini Ini untuk Jalur ke ground Atau ke masa Biasanya disamping sini Terus Kabel warna putih 2 Nah kabel warna putih 2 Sama yang ini Ini jalur ke motor central lock Nah Terus kabel warna Kuning Kuning 2 ini ya Kuning Orang maaf Orang strip Orang hitam Ini ke jalur Masa Sini Terus kabel kuning Kabel kuning Samping putih ini Kuning Strip kuning putih Ini ke jalur B plus Ini ke jalur B plus Untuk Modul Modul central lock Ini ke B plus Terus Kabel warna pink Pink Kabel warna pink Ini Ini nantinya Jalur ketua Jalur ketua Atau ke jalur Ke Alaram Ini Ini nanti Yang pink Yang pink itu Jalur ketua Atau jalur Ke Alaram Nah nanti Yang warna hitam Ini Ditempel di Bodi mobil Biasanya Di samping ruang Mesin Yang merah Ini nanti Disambung sama Kabel warna pink Bila mana Kabelnya kurang Biasanya Ini perlu Tambahan kabel Memang Kalau ke Bagian mesinnya Nggak Sampai ya Kurang lebih Seperti itu Terus Kabel warna Biru Biru Di samping Samping hitam Ini Ini jalurnya Ke bagasi Kalau mau Disambungkan Ke bagasi Bisa ya Nanti Kalau disambungkan Ke bagasi Biasanya Tambahannya Ada motor Central lock Tapi ini Jarang digunakan Sih Terus Yang warna Kabel coklat Dua Kabel coklat Dua Ini Jenengan Cari Di K Cari Di Arus Bagian Lampu Hazard Lampu Hazard Yang kabel Dua Ini Disambung Ke Lampu Hazard Jadi Kalau Di Remote Ratingnya Semua Tapi Ini Sesuai Selera Bisa Di Lampu Hazard Bisa Terus Di Lampu K Atau Di Lampu Kota Juga Bisa Nanti Kasih Tahu Kalau Vios Di Tempat Di Lampu Hazard Kabel Warna Hijau Kuning Sama Orang Ini Tidak Digunakan Gas Buat Tengah Sinyal Dan Kabel Warna Biru Biru Ini Nanti Kep Sweet Pintu Kabel Warna Biru Ini Nanti Kep Sweet Pintu Ini Kalau Di Vios Di Di Pintu Sebagian Kiri Yang Saya Copet Pilarnya Di Di Sana Nanti Kita Cari Arus Negatif Dan Di Sini Plus Kalau Seperti Itu Bila Untuk Apa Bila Dibuka Pintunya Agar Alarmnya Berbunyi Seperti Itu Tapi Kalau Bisa Disambungkan Di Pusat Pintunya Saja Biar Empat Empat Pintunya Kalau Dibuka Biasanya Kalau Tidak Mau Ripet Jadi Sweet Pintu Ini Pintu Soper Saja Ini Tidak Ripet Nanti Disambung Sini Cuma Tapi Kalau Yang Disambung Sini Saja Ketika Dibuka Yang Bunyi Cuma Sini Kalau Sana Dan Tiga Pintu Lain Tidak Bunyi Jadi Saran Saya Lebih Baik Disambung Di Pusat Utama Sweet Pintunya Saja Terus Kabel Warna Putih Ini Samping Kabel Warna Putih Ini Jalur Ke Kabel ACC Jalur Ke Kabel ACC Ya Dan Untuk Kabel Aset Kurang Lebih Kalau Di Vios Gen 2 Di Sini Di Fussbox Secaringnya Disitu Ya Disini pun Juga ada Instalasinya Tergantung Jalan Memahaminya Disini Ada Jalur Jalurnya Semua Terus Disini Untuk Modul Sentralok Keremotnya Juga Jadi Sesuai Selera Ini Tergantung Motor Sentralok Di Mobil Jalan Masing Masing Karena Setiap Mobil Itu Beda Ada Yang Universal Ada Yang Bawaan Pabrik Jadi Ini Disini Ada Diagram Sendiri Sendiri Tinggal Mengaplikasikan Saja Oke Untuk Kurang Lebihnya Seperti Itu Semoga Bermanfaat Ya Konten Dari Kita Bila Suka Menggode Like Comment Share Dan Juga Disubscribe Bila Tidak Suka Di Skip Aja Karena Kita Saling Sama Sama Saring Belajar Oke Kurang Lebihnya Seperti Itu Cukup Sekian Dari Kita Nanti Bila 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 Wabarakatuh